Ada 4 poin yang dikeluarkan dalam pernyataan resmi pihak Bino School Serpong terkait kasus perundungan yang belakangan terjadi di sekolah mereka. Diberitakan sebelumnya, kasus perundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswa yang tergabung ke dalam geng bernama Tai terhadap siswa lainnya itu ramai diperbincangkan halayak luas di akun media sosial X pada Senin 19 Februari 2024. Terkait kronologi, polisi masih belum membeberkan secara pasti. Namun, Humas Bino School Education Haris Suhendra memberikan pernyataan resmi pihak sekolah terkait aksi perundungan tersebut. Pihak sekolah sangat menghargai adanya simpati publik yang sangat tinggi pada insiden bullying yang terjadi terhadap siswa Bino School Serpong. Kejadian ini dikatakan Haris tentu sangat memberatkan bagi korban dan orang tua korban serta menimbulkan keprihatinan dari seluruh komunitas sekolah. Sebagai bagian dari komitmen pihak sekolah untuk mendukung transparansi dalam insiden ini, Haris pun menyampaikan fakta-fakta utama terkait insiden tersebut sebagai berikut. Yang pertama, insiden kekerasan yang dialami oleh siswanya dilakukan oleh sejumlah siswa lainnya yang terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah. Yang kedua, setelah mengetahui insiden tersebut, pihak sekolah melakukan investigasi secara intensif. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Bino School. Sejumlah siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut tanpa melakukan tindakan pencegahan maupun pertolongan juga telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Yang ketiga, mengingat insiden ini telah berada di ranah hukum, kami berkomitmen untuk kooperatif membantu segala proses investigasi dari pihak berwajib. Yang keempat, menyadari bahwa insiden ini melibatkan anak-anak di bawah umur. Pihak sekolah memohon pengertian dari seluruh publik terhadap posisi sekolah untuk tidak dapat membagikan detail terkait privasi baik korban maupun semua yang terlibat dalam insiden ini. Di akhir kalimat, pihak sekolah sama sekali tidak membenarkan segala bentuk kekerasan. Fokus utama sekolah saat ini adalah untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban dan keluarga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.